Kita juga menemukan dua arca Aktivitas eskavasi situs Pandegong di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang dilakukan oleh petugas Balai Pelestarian Jagar Budaya Terowulan sejak Jumat pekan lalu telah mengungkap situs peribadatan di era Majapahit bahkan petugas juga menemukan dua buah arca Hindu-Shiwa Aktivitas eskavasi pengungkapan jenis bangunan situs di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang telah berhasil mengungkap misteri bentuk dan peruntukan bangunan hingga 70% Dalam eskavasi ini, petugas telah menyingkap bentuk bangunan hingga 70% sehingga sudah terlihat bentuk bangunan yang terbuat dari batak merah tersusun berupa bangunan cantik yang disimpulkan dengan tempat peribadatan kaum Hindu-Shiwa Kesimpulan sebagai tempat suci atau peribadatan dengan nampak luas 64 meter persegi dengan dimensi batak 37 x 21 x 8 cm tersebut dikuatkan dengan adanya temuan dua arca yang terbuat dari batuan adesit yang berada pada sisi kanan dan kiri ruang di dalam bangunan cantik tersebut Arca tersebut adalah Nandiswara yang diartikan sebagai tunggangan Dewa Siwa yang disosokkan sebagai manusia berbentuk pria bermahkota dengan memegang senjata trisula dan arca mahakala yaitu berupa pria tanpa makota dengan posisi berdiri memegang senjata gadang Dalam eskavasi selama 10 hari tersebut, Fidi Susanto selaku Papung Budaya Ahli Pertama BPC Bejati menjelaskan bahwa bangunan situs ini telah ditemukan sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat dilaksanakan eskavasi pada 10 hari terakhir selama 10 hari ini, Alhamdulillah berkat hubungan dari Dinas Pendidikan Budayaan Jomba dan Tim sama warga desa kita berhasil melepas struktur yang berendam untuk kurang lebih 70% ya jadi kita sudah dapatkan dimensi dari struktur ini sekitar 7,7-7,8 meter x 7,68 meter dari situ sudah bisa menerjemahkan besaran dari terhadapan kita ketika eskavasi awal tadi kemudian kita juga menemukan dua arca yang berkaitan dengan apa namanya mengarah kepada bagaimana struktur ini berfungsi dua arca itu, arca nadiswara lalu arca mahakala kemudian sampai hari terakhir ini kita juga melihat ada potensi lain selain dari struktur besar yang berada di situs pandegok ini yaitu yang berada di sebelah barat di sebelah barat itu kita gali ternyata kita menemukan struktur lain yang mungkin saja berhubungan dengan struktur candi ini jadi secara dimensi, secara ketuk gitu hanya masih cuma tersisa satu lapis batang tapi ada kemungkinan besar dia masih berhubungan dengan struktur besar ini selain arca apa aja mas yang ditemukan mas? selain arca? ada fragmen-fragmen tembikar yang cukup banyak fragmen arca, eh fragmen apa namanya? fragmen keram juga ada yang berasal dari song ada di nasi yang kuat juga ada jadi abad tiga belasan itu tiga belasan itu masih ada ditemukan disini kemungkinan besar, apa namanya? fragmen-fragmen itu dulu berupa wadah yang difungsikan sebagai alat untuk ritual namun eskavasi ini berhasil mengupas 70% bangunan yang terbuat dari batang merah dengan arca dari batuan adesit ini sudah bisa disimpulkan bahwa bangunan ini merupakan tempat persucian atau peribadatan Hindu-Shiwa di masa Majapah selamat menikmati selamat menikmati